Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Sahabat Tansi Planter Baik sahabat Tansi Planter Kali ini kita akan membahas pertanyaan ini Apakah betul Bawasannya kita melakukan Pemumpukan TSP ataupun Pospor Bawasannya Yang diserap oleh tanaman adalah 30% Berikut penjelasannya Tapi sebelum itu sahabat Tansi Planter Sebelum kita lakukan pemamparanya Tidak ada salahnya sahabat Tansi Planter Suka channel ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang Dunia Persawitan Baik sahabat Tansi Sahabat Tansi Planter Berkaitan dengan pertanyaan para Subcribe yang atau tunai tijen yang tanyakan Bahwasannya pupuk PSP Ataupun Pospor apakah betul dia Penyerapannya yang dilakukan oleh tanaman Ataupun yang diterima oleh tanaman adalah 30% Sahabat Tansi Planter Nah Kita tahu bahwasannya sahabat Tansi Planter Bahan asli daripada Pupuk Pospor ataupun TSP Atau SP36 Itu adalah terbuat dari bahan alami Bahan alami yaitu bahan dari Bebatu-batuan sahabat Tansi Planter Nah Di dalam kita melakukan pemupukan Kita tahu bahwasannya Kandungan yang terdapat pada TSP adalah 45% Pospor P2O5 Kemudian RP Yang terkandung pada Sekisar SP SP36 Yang terkandung Istilahnya Pospornya adalah 36% Kemudian RP Yaitu 21% Nah Di dalam hal ini Kita bahwasannya Kita harus kita pahami terlebih dahulu Bahan alami yang terkandung pada Pupuk tersebut Sahabat Tansi Planter Bahan alami Yaitu terbuat dari Batu-batuan Di dalam kita melakukan penyerapan Tanaman melakukan penyerapan Itu pada dasarnya Akan melakukan penyerapan 100% Yang dilakukan Untuk Tanaman tersebut Sahabat Tansi Planter Namun ada beberapa Berapa kendala Ataupun beberapa Faktor pembatas Yang menghalangi Terhadap penyerapan Yang diterima oleh tanaman Sahabat Tansi Planter Pada dasarnya Sahabat Tansi Planter Semua pupuk Semua kalangan pupuk Itu akan diserap oleh Tanaman Adalah 100% Tetapi Yang tidak terserap oleh tanaman Itu adalah Faktor pembawanya Artinya Pembawa asli Daripada bahan Yang dibuat Oleh pupuk tersebut Seperti hanya Batu-batuan Sahabat Tansi Planter Nah Di dalam batu-batuan ini Yang diserap oleh tanaman Ini Hanya lapisan Istilahnya Kandungan yang ada Unsur hara Di dalam batu tersebut Ataupun DSP Terbuat dari batu Nah ini yang akan diserap oleh tanaman Itu adalah Pospornya saja Yang diterima oleh tanaman Tetapi dalam bahan Bahan istilahnya Batunya Ini tidak diserap oleh tanaman Secara maksimal Tidak semuanya Tetapi secara kandungan Unsur hara Pospornya Yang diterima oleh tanaman Itu adalah 100% 100% Nah kita tahu Seperti hanya Pupuk TSP ini Kan batu-batuan Kecil-kecil Nah ini Kalau seumpama kita Melakukan pemupukan Baik itu dibenam Baik itu ditebar Pasti kita Ketika kita 3 bulan 4 bulan 5 bulan Kita gali kembali Kita gali kembali Kita lihat kembali Hasilnya Apakah diserap 100% Ataupun 30% Ini kita lihat lagi Itu pasti ada Karena itulah Daripada Awal Daripada pembawa Bahan alami Yang terkandung pada DSP Ataupun yang terkandung pada Pospor tersebut Sabatan Splenter Nah Di dalam Pertanyaan yang 30% tadi Bawasannya 30% ini Yang dimaksud adalah Bukan berarti Dia tidak diterima 100% oleh Tanaman Tetapi 30% itu adalah Peninggalan Ataupun Bawa alaminya Bahan alaminya Yang disisakan Oleh penyerapan Yang diterima Oleh tanaman itu Jadi kalau Diterima secara Di tanaman Itu adalah 100% Itu pada Kondisi-kondisi Yang sudah mendukung Tentunya Sabatan Splenter Sudah mendukung Semuanya Tetapi kalau Seumumnya Kita kendala Pada Faktor Pembatasnya Seperti hanya Tanaman tersebut Berair Ataupun Tanaman tersebut Istilahnya Bukit Nah pasti akan Ada terkendala Dalam hal Penyerapannya Bisa jadi Kita penyerapan Tidak 100% Karena apa Karena dalam hal Untuk penyerapannya Itu terkendala Oleh faktor Pembatas tadi Ya Bisa jadi Dia Bisa Istilahnya Bisa Penguapan Mengelang penguapan Kemudian bisa jadi Terlarut dalam air Bisa jadi Istilahnya Terkendala oleh Bahan-bahan Batu-batuan Yang pada Areal kita Tentunya Areal bubuk Kita Areal berbatu Ini akan terkendala Ya Akan terkendala Yang tidak bisa Diserap oleh Tanaman Secara maksimal Nah itulah yang Dipotongan 30% 30% itu adalah Potongan Artinya potongan Yang terkendala Oleh faktor Pembatasnya Tetapi kalau Seompa Makita Faktor pembatasnya Tidak ada Netral Normal Istilahnya Kondisi lahannya Flat Kondisi tanahnya Mineral Yang bisa diserap oleh Tanaman secara Sempurna Ini akan bisa Diterima oleh Tanaman Kurang lebih adalah 100% bisa jadi Seperti itu Tetapi Kemungkinan kecil Itu bisa jadi Akan mengalami Beberapa persen Akan menguapan Akan mengalami Pembatas Akan mengalami Istilahnya Faktor-faktor lingkungan Yang ada di Arel kita Nah itu saja Sahabat Taz Blenter Jadi ketika kita Menak Kita Kita melakukan Pemupukan Kita gak usah Berpikiran bahwasannya Ini akan diserap oleh Tanaman Sekitar 30% Tidak bisa seperti itu Itu adalah Tergantung pada Kondisi tanaman kita Tapi kalau Sama tanaman kita Ataupun Arel kita Faktornya mendukung Arelnya mendukung Kemudian Tidak ada Faktor pembatasnya Apalagi kalau kita Rekomendasi Berdasarkan Rekomendasi Istilahnya Pupuk PSP Ataupun Pospor Ini kan kita Lakukan Untuk istilahnya Penyerapan Ataupun Pemupukannya Aplikasinya Ini adalah Dilakukan dengan Cara Dibenam Sebetulnya Sahabat Tansu Lenter Dilakukan dengan Cara Dibenam Dan Bisa istilahnya Kita Dibenam Supaya Mempermudah Dalam arti Penyerapannya Nah itu Itu tadi Oke Sahabat Tansu Lenter Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Konten kali ini Salam Lenter Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa